Halo saudara, Anda kembali menyaksikan rilis survei dari Saiful Mujani Research and Consulting. Kali ini kita akan merilis hasil survei terbaru SMRC tentang peluang calon-calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan bersama kita telah hadir Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, ini menarik ya untuk kita lihat kembali bagaimana peluang calon-calon gubernur pada pilkada Provinsi Jawa Tengah. Kita tahu bahwa provinsi Anda adalah salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia. Dan ini menarik perhatian ya karena di sana ada dua pasangan calon yang bertarung. Pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Andika Perkasa, berpasangan dengan Hendra Prihadi. Kemudian melawan Ahmad Lutfi, yang berpasangan dengan Taj Yassin. Taj Yassin ini mantan wakil gubernur sebelumnya. Dan sementara di kubu Andika ada Hendra Prihadi yang merupakan mantan wali kota Semarang gitu ya. Kemudian posisi calon gubernurnya juga menarik. Mantan Panglima TNI melawan mantan Kapolda Jawa Tengah. Jadi perhatian publik cukup terarah juga ke Jawa Tengah. Dan kemudian kita lihat di sana ini seperti ada pertarungan kembali antara PDI Perjuangan melawan koalisi Indonesia Maju gitu ya, Kim Plus di sana. Nah, bagaimana peluang sekarang? Nah, kita tahu bahwa kemarin sudah ada debat pertama di Jawa Tengah. Karena itu kemudian banyak publik yang bertanya-tanya bagaimana sekarang kondisinya pertarungan di Jawa Tengah ini. Silahkan, Mas Deni Irvani. Baik, terima kasih Mas Sayiniman. Kali ini kita mendiskusikan hasil survei SMRC di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan sebelum debat calon gubernur ya. Ini di lapangan kita melakukannya pada 17 sampai 22 Oktober 2022. Jadi beberapa hari ya sebelum debat calon gubernur. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ini wilayah yang besar. Di Indonesia provinsi terbesar ke-3 setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan juga menarik di sini tidak ada incumbent. Ya, pertarungannya biasanya akan lebih terbuka gitu ketika tidak ada incumbent. Karena gubernur sebelumnya, Ganjar Pranowo, itu sudah dua kali menjabat sebagai gubernur. Sekarang ada dua calon, ada Andika Perkasa dan Hendar Prihadi melawan Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin. Nah, kita ingin mengukur kekuatan elektoral dari dua pasangan calon tersebut. Dan lebih jauh lagi kita akan melihat ya bagaimana tren dukungan terhadap dua calon tersebut. Baik, kita mulai. Pertama, saya ingin jelaskan bagaimana survei ini dilakukan. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau punya hak pilih. Dari populasi itu, kita memilih sampel sebanyak 1.210 orang dengan cara multi-stage random sampling. Toleransi kesalahan survei diperkirakan first minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dan semua responden di wawancara lewat tatap muka. Itu ya oleh pewawancara yang sudah kita latih. Ini flow chart menarikan sampelnya. Kemudian berikut adalah perbandingan profil demografi sampel dengan populasi. Ini kita sebut dengan validasi sampel. Di mana kita bandingkan apakah karakteristik sampel dekat atau jauh dari populasi. Nah, di sini dari si gender, desa, kota, umur, pendidikan, agama, etnis, semuanya terlihat proporsional sampel dibanding populasi. Begitupun dari sisi wilayah, ya, kabupaten, kota. Semua kabupaten, kota ini ada perwakilan sampelnya dengan jumlah yang proporsional. Mengapa jumlahnya sangat, apa, proporsinya sangat dekat atau bahkan sama? Ini karena kita melakukan kalibrasi atau pemobotan kepada proporsi populasi. Dalam survei kita menanyakan, seandainya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dilaksanakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih di antara pasangan calon berikut ini. Dari dua nama itu kita tunjukkan kepada responden. Dalam hal ini kita menggunakan simulasi kertas suara. Jadi ada nama dan juga ada gambar calonnya yang kita ambil dari gambar di KPU, ya. Nah, dalam pertanyaan ini kita mendapatkan pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mendapat dukungan 48,1 persen, gitu ya, yang memilih pasangan itu. Sementara pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin 47,5 persen. Ini sangat-sangat dekat, gitu ya, selisihnya hanya sekitar 0,6 persen, gitu ya. Sementara yang mengatakan tidak tahu atau tidak bisa menjawab hanya 4,4 persen. Jadi, bisa kita katakan kalau pilkada diadakan ketika kita turun survei, itu survei ini tidak bisa menyimpulkan siapa yang akan menang pada saat survei. Selisihnya 0,6, memang angka pasangan Andika dan Hendrar Prihadi sedikit di atas, tapi kalau dibaca dengan ilmu statistika, kesimpulannya lebih tepat disimpulkan seimbang, gitu ya. Karena selisih 0,6 itu masih lebih kecil dari margin of error survei. Kita punya margin of error survei tadi saya sebutkan plus minus 2,9 persen. Jadi, survei baru akan bisa menyimpulkan secara meyakinkan siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah, kalau selisihnya itu lebih dari 2 kali margin of error. Kita butuh selisih misalnya 5,8 persen ke atas. Nah, itu baru kita yakin ada salah satu yang sangat kuat atau satu lagi di bawah. Kalau ini memang sangat menarik, gitu ya. Persaingannya kompetitif sekali antara 2 pasangan calon ini. Selanjutnya, kita juga ingin menunjukkan bagaimana trend, dukungan kepada 2 pasangan ini. Karena sebelumnya, sebelum pada Oktober ini, kita juga pernah melakukan survei di bulan September. Pada waktu September itu, kita melihat ada perbedaan ya dibanding hasil pada survei Oktober ini. Pasangan Andika Hendran itu yang warna merah itu mengalami kenaikan. Dari September itu 36,6 persen, sekarang 48,1 persen. Jadi naiknya sekitar 11,5 persen. Sementara pasangan Ahmad Lutfitad Yassin itu menurun elektabilitasnya dari 57,9 persen menjadi 47,5 persen. Jadi turunnya sekitar 10,4 persen. Nah, jadi kalau tadi kita membandingkan elektabilitas kedua pasangan calon pada survei Oktober ini tidak signifikan bedanya. Tetapi kalau kita bandingkan dua titik survei, nah kita menggunakan margin of error 2,9 persen pada survei sekarang. Ditambah dengan margin of error pada survei pada September lalu. Nah, September lalu itu kita surveinya masa hidupan sampelnya sangat besar itu. Sekitar 7.900an. Dengan oversample di berbagai kabupaten kota, kita hitung margin of errornya plus minus 1,8 persen. Sehingga kalau digabung margin of error 2 titik itu, kita membutuhkan selisih sekitar 4,7 persen. Di atas itu kita bisa katakan ada perubahan yang berarti. Nah, kalau kita lihat dari 36,6 ke 47,5 naik 11, itu artinya di atas 4,7 tuh. Jadi, kita bisa yakin, cukup yakin bahwa memang ada perubahan dalam satu bulan terakhir ini, elektabilitas pasangan Andika Hendrar naik, kemenara pasangan Ahmad Lutia Tajiasin mengalami penurunan. Jadi, selisihnya untuk survei sekarang ini tidak signifikan, tetapi yang bisa kita katakan bahwa ada perubahan suara ya Pak Pak Namanya. Dalam sebulan. Dalam sebulan terakhir. Oke. Nah, kemudian kita juga menelusuri ya pilihan itu seberapa solid dukungan kepada pasangan calon itu. Nah, kita menanyakan seberapa besar kemungkinan ibu atau bapak mengubah pilihan tersebut. Nah, kalau dijumlahkan itu ada 9 persen yang mengatakan sangat besar kemungkinannya, 33 persen cukup besar, itu jumlahnya maka 42 persen. Itu dari yang sudah milih mengatakan masih besar atau cukup besar kemungkinan mengubah pilihan. Yang sudah solid, 38 persen kecil kemungkinannya atau 20 persen sangat kecil, dijumlahkan sekitar 58 persen, itu yang dukungan yang solid. Jadi, artinya ada 42 persen yang masih swing, itu dari yang sudah milih. Kalau kita jumlahkan dengan undecided voters, ya, dengan berbasis pada total populasi, maka perkiraan sekitar 45 persen, pemilih di Jawa Tengah sebetulnya masuk kategori pemilih yang swing plus undecided. Jadi, artinya dukungan masih akan dinamis kalau begini, gitu ya. Jadi, perubahan yang sebulan lalu kemungkinan akan masih berubah, ya. Masih bisa berubah lagi, masih bisa berubah lagi. Oke, Mas Dini, ini menarik. Jadi, intinya adalah ada perubahan, ya, dalam sebulan terakhir. Dan perubahan itu masih mungkin terjadi. Tetapi, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membuat perubahan ini terjadi dari yang sebelumnya, misalnya Pak Andika sebelumnya agak di bawah, gitu, dan berbeda secara signifikan dengan Pak Lutfi? Kenapa kemudian meningkat? Apa yang terjadi? Kenapa itu mengalami peningkatan? Baik, kita lihat temuan survei ini selanjutnya, kita mendalami, gitu ya, berbagai faktor. Dari sisi popularitas, ya, popularitas calon, ini kita bertanya dalam survei, apakah tahu atau pernah dengar nama-nama calon-calon itu tadi, ya. Kalau tahu, kemudian kita dalami lagi, suka atau tidak suka dengan calon itu. Nah, dari survei pada Oktober ini, ada 67% warga di Jawa Tengah yang tahu atau pernah dengar nama Andika Perkasa pada survei Oktober kemarin. Yang warna biru ini gambarnya, bisa dilihat di layar, 67% tahu, ya. Lalu yang warna biru pada Ahmad Lutfi ini juga 67%, sama, sama persis, gitu ya, angkanya. Ini juga yang cukup menjelaskan mengapa elektabilitasnya pun hampir sama, tadi seimbang, gitu. Karena dikenalannya sama, hampir sama. Kemudian, kalau calon-calon wakil gubernurnya itu lebih rendah, ya. Tahjah Sin baru dikenal 42%, Hendi baru dikenal 21%. Tapi memang biasanya orang dalam pemilu atau pikada yang lebih menjadi perhatian adalah calon gubernurnya, gitu ya. Maka, ketika calon gubernurnya ini kita lihat seimbang, dikenalannya, maka wajar juga elektabilitas seimbang. Tapi yang menarik, potensi elektabilitas dari kedua calon, itu bisa kita lihat dari tingkat kesukaan, ya. Popularitas dari sisi kualitas. Jadi, di antara yang tahu, kita tanya apakah suka atau tidak suka dengan calon itu. Ini yang kalau digambar ini, di grafik ini warna kuning, gitu ya. Yang suka dari yang tahu, kepada Andika Perkasa, di survei Oktober ini 92%. Ya, kemudian Ahmad Lutfi 85%. Jadi, cenderung lebih positif, gitu ya. Popularitas dari sisi kualitasnya. Karena itu, sedikit juga dia di atas elektabilitasnya, di atas Ahmad Lutfi, walaupun tadi sebetulnya tidak signifikan, gitu ya. Nah, kemudian trendnya, nah ini juga. Ini juga menjelaskan mengapa dalam satu bulan ada perubahan elektabilitas, ya, pada siapa? Pada kedua calon ini. Andika Perkasa, dia popularitasnya atau awarenessnya, dari sisi awareness 60 ke 67%. Ini di atas 4,7% nih, perubahannya. Jadi, ini memang kita yakin, memang dia dalam satu bulan ada kenaikan yang signifikan, ke dikenalannya. Sementara, Ahmad Lutfi 69, 67, itu perubahan yang tidak signifikan, tidak bisa disimpulkan. Apakah ada penurunan, tidak mungkin, gitu ya. Tapi, kita juga tidak bisa menimbulkan kenaikan. Jadi, yang bisa disimpulkan, cenderung stagnan pada Ahmad Lutfi. Lalu, pada tingkat kesukaannya, ini juga yang sebelah kanan, Andika cenderung lebih menguat, ya. Kesukaannya dari 87 ke 92. Sementara Ahmad Lutfi, dari 86 ke 85, cenderung stagnan. Jadi, kenaikan pada sisi awareness, kenaikan pada sisi likability ini, yang bisa menjelaskan mengapa ada kenaikan pada elektabilitas, gitu ya. Dan lebih jauh, kita juga nanya kepada responden, kepada masyarakat yang terpilih secara acak, bagaimana mereka menilai kualitas personal dari masing-masing calon ini, dari berbagai aspek. Kita tanya satu-satu, calon ini perhatian pada rakyat atau tidak? gitu ya. Andika Perkasa perhatian atau tidak? Ahmad Lutfi perhatian atau tidak? Nah, dari sisi perhatian pada rakyat, yang mengatakan Andika perhatian 82% dari yang tahu, ya. Dari yang tahu. Kemudian, Ahmad Lutfi 78% dari yang tahu. Jadi, sedikit di atas, soalnya tidak terlalu jauh, gitu ya. Memang konsisten ini dengan Lai Kebeliti tadi. Lai Kebeliti pada Andika yang lebih positif. Lalu dari aspek jujur, bersih dari korupsi, 78-73. Nah, sama, gitu ya. Ini juga lebih kuat pada Andika. Tegas dan berubahwa, 96 versus 86. Ini lebih sajam perbedaannya, sekitar 10 poin, gitu ya. Dari aspek mampu memimpin, 88 versus 84, selisih 4 poin. Di atas sedikit. Lalu ada aspek enak dipandang atau ganteng. Nah, ini 95 versus 87. Ini juga cukup jauh, ya. Sekitar 8 poin, gitu. Atau ada agama, imbang. 78-78. Dan pintar atau berwawasan luas, juga di atas. Andika di atas sedikit di atas. Ini lagi-lagi ya, cukup. Atau sangat konsisten dengan, apa namanya, data tentang elektabilitas, gitu. Yang kita peroleh pada bagian awal tadi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tadi soal likabilitas, itu basisnya sebenarnya soal citra positif dari kualitas personal calon ini. Iya, betul. Jadi citra ini pendalaman dari aspek kualitas personal. Kalau mau dirangkum, itu suka atau tidak suka. Suka itu kan banyak, gitu ya. Apakah karena aspek perhatiannya, jujurnya. Ini kita berdah lagi dalamnya. Oh, konsisten. Ya memang lebih tinggi pada Andika dibanding Ahmad Lutfi. Oke. Mas Dini, ini juga tadi saya menyebut di awal soal posisi kedua calon gubernur ini yang kita tahu masing-masing. Yang satu adalah mantan panglima TNI, gitu ya. Bintang 4 di TNI. Satu lagi bintang 3 di polisi, gitu ya. Mantan Kapolda, Jawa Tengah, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di Jawa Tengah ini perang bintang. Nah, sebenarnya apakah latar belakang militer sebagai mantan tentara, kemudian mantan polisi ini punya pengaruh di dalam elektabilitas ini? Di Jawa Tengah sendiri bagaimana publiknya menilai soal institusi yang kira-kira menjadi rumah atau asal dari dua calon gubernur ini? Oke, yang paling basic adalah kita menanyakan apakah publik atau pemilih pada umumnya tahu latar belakang calon tersebut. Kita dalam survei menanyakan hal itu, mendalami, tadi kan kita sudah tanya, tahu atau pernah dengar nama calon ini atau tidak? Nah, kalau tahu kita dalami lagi, seberapa tahu? Nah, kita tanyakan bagi yang tahu itu, tahu atau pernah dengar bahwa Ahmad Lutfi adalah polisi bintang 3 dan mantan Kapolda, Jawa Tengah? Dari yang tahu ini mengatakan ada 66 persen. Dari yang tahu itu 67 persen tahu, yang juga tahu bahwa Ahmad Lutfi adalah Kapolda, 66 persen. Jadi kalau secara total populasi, itu angkanya sekitar 44 persen yang tahu dia mantan Kapolda. Kemudian pada yang tahu Andika, kita juga dalami, apakah tahu bahwa Andika adalah TNI bintang 4 dan mantan panglima TNI. Itu angkanya 87 persen dari 67, atau angkanya kalau ditotalkan 58 persen. Jadi sedikit lebih banyak atau lebih banyak yang tahu bahwa Andika Perkasa itu mantan panglima TNI atau tentara, dibanding yang tahu Ahmad Lutfi adalah mantan Kapolda, Jawa Tengah. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda tadi, apakah latar belakang itu punya makna yang positif atau tidak terhadap kedua calon ini? Mana yang lebih bernilai positif, kita menanyakan pertanyaan yang lebih umum tentang institusi itu, dua institusi itu. Pertanyaannya adalah, apakah ibu atau bapak lebih percaya pada polisi atau tentara dalam menjalankan tugas mereka untuk negara dan bangsa? Nah, ini pertanyaan sudah dua kali kita tanyakan. Sebelum Oktober kita tanyakan juga pada September. Nah, kita petangka yang juga konsisten, 20 dan 18. Itu kan nggak berubah signifikan tuh, dari dua kali pengukuran, hasilnya konsisten gitu ya, ajak. Dimana yang mengatakan bahwa lebih percaya kepada tentara, itu 74 persen pada Oktober ini, itu lebih banyak dibanding yang percaya kepada polisi, 18 persen. Jadi, latar belakang institusi kedua calon ini, kalau kita lihat dari grafik ini, artinya lebih bernilai positif pada Andika Perkasa. Karena latar belakang dia tentara, dan tentara lebih positif citranya dibanding polisi. Kira-kira begitu. Oke, intinya bahwa masyarakat Jawa Tengah ini, kalau dibanding dengan kepercayaan kepada polisi, itu lebih banyak yang percaya bahwa tentara itu lebih baik dalam menjalankan tugas mereka untuk negara dan bangsa. Iya, benar. Nah, kemudian tadi kan kita sudah melihat bahwa, saya kira temuan utama dari survei ini adalah ada perubahan suara gitu ya. Tadi kita sudah membahas, salah satu yang berubah adalah kedikenalan pada Andika Perkasa yang naik, juga likability-nya. Dari mana perubahan ini terjadi? Apakah ada sosialisasi misalnya yang masif di sana dan bagaimana itu mempengaruhi elektabilitas atau publik di dalam pilihannya di Jawa Tengah? Baik, kita di survei ini menanyakan aspek sosialisasi. Yang pertama, secara umum, kita tanyakan apa bentuk sosialisasi yang paling bisa mempengaruhi sikap pemilih di Jawa Tengah terhadap calon gubernur. Semua berbagai aspek, berbagai kategori kita tanyakan, kita pilihkan list sekian banyak, mana yang mereka nilai paling bisa berpengaruh. Dari berbagai pilihan itu, kita mendapatkan ternyata sosialisasi yang paling bernilai adalah lewat berita di internet atau media sosial. Angkanya sekitar 27,9 persen. Lebih dari seperempat pemilih di Jawa Tengah mengatakan itu bentuk sosialisasi yang bisa mempengaruhi sikap mereka. Tadinya baik menjadi buruk atau dari buruk menjadi baik, begitu ya. Sambil juga bisa meningkatkan pengetahuan mereka atau awareness mereka. Yang kedua, berita di TV. Jadi, secara umum media sosial itu atau internet itu sangat penting dalam pilkada di provinsi ini. Nah, kita dalami lagi. Media sosial, oke. Kita cek. Dalam satu bulan terakhir, kita tanya begitu kepada responden, siapa? Di antara nama-nama ini, nama calon yang pernah dilihat atau dibaca namanya melalui media sosial atau internet. Bisa dari Youtube, dari Facebook, TikTok, Instagram, dan seterusnya. Nah, kita mendapatkan angka 30 persen. Ada 30 persen masyarakat di Jawa Tengah, sekitar 30 persen, yang pernah melihat pasangan Andika dan Hendrar lewat medsos atau internet. Sementara pasangan Ahmad Lutwita Jiasin, 27 persen. Serisinya tidak terlalu jauh, tetapi angkanya memang sedikit di atas juga, Pak Andika dan Hendrar Prihadi. Sementara yang mengatakan tidak pernah, itu 63 persen. Mas Yediman bisa dilihat di sini, kalau dijumlahkan angkanya kok lebih dari 100 persen nih. Nah, ini untuk pengetahuan kepada publik juga, ini disebut dengan pertanyaan multiple answer. Pertanyaan yang jawabannya bisa lebih dari satu. Orang bisa melihat pasangan Andika, juga melihat pasangan Ahmad Lutfi, gitu ya. Misalnya Mas Yediman melihat dua-duanya, gitu ya. Lalu kita cek, gitu ya, yang pernah melihat itu berapa. Itu jadi jumlahnya tetap dibagi kepada jumlah responden 1210 tadi. Maka angkanya lebih dari 100 persen. Ini biasa dalam analisis multiple answer variable, ya. Jadi bisa dicontreng dua-duanya, begitu ya. Bisa dicontreng dua-duanya, gitu ya. Nah, 63 persen nggak pernah melihat. Ini juga ada, masih sangat banyak yang belum terekspos, gitu. Tapi menarik ya, ada, apa namanya, kompetisi yang sangat ketat di sana, dan sedikit Pak Andika Hendrar di atas. Walaupun tiga poin yang tidak signifikan, memang. Lalu, cek, kita cek ya, karena bulan lalu, bulan September, kita juga menanyakan pertanyaan yang sama di survei sebelumnya. Angkanya pada Andika, ini yang warna merah, itu 24 persen pada September menjadi 30 persen. Naik 6 poin. Jadi saya katakan, kalau naiknya di atas 4,7 poin, itu signifikan. Artinya ini kita juga yakin memang ada kenaikan pada expose Andika Hendrar di media sosial atau internet. Sementara pada pasangan Ahmad Lutfi Tadiasin, angkanya 26 menjadi 27. Itu angka yang tidak bisa disimpulkan, karena ada kenaikan. Kita bisa disimpulkan dia cenderung stagnan. Lagi-lagi, jadi sosialisasi, mengapa ada kenaikan popularitas, diantaranya, diantaranya karena ada kenaikan sosialisasi lewat media sosial atau internet. Dan ini adalah medium sosialisasi yang paling berpengaruh. Siapa yang unggul di media sosialisasi ini, itu akan punya dampak yang signifikan pada elektabilitas. Dan terakhir, kita uji ini, kita cek. Kita cek ada pengaruhnya tidak. Sosialisasi di media sosial dan internet itu terhadap elektabilitas. Ya, elektabilitas calon ini kita cross dengan sosialisasi lewat mesos dan internet. Kita lihat, dukungan kepada calon ini berhubungan, ya ternyata. Jelas berhubungan dengan sosialisasi di mesos atau internet. Kita lihat di sini, Mas Ayidiman. Pada pemilih yang tahu atau pernah lihat, pasangan Andika, Hendra, Frihadi di internet atau mesos, pada kelompok komedi itu, elektabilitas pasangan Andika dan Hendra, 59%. Sementara pasangan Ahmad Lufi, 38%. Kemudian, jadi unggul. Ini ya, unggul pada pemilih yang pernah terekspos oleh sosialisasi di mesos, Andika. Nah, begitu pun pada pemilih yang terekspos oleh sosialisasi Ahmad Lufi Tajasin. Nah, itu kelompok itu sebaliknya. Yang unggul Ahmad Lufi Tajasin, 59%, Pepsos 38%. Ini angkanya sama proses, terbalik saja. Jadi, kalau begitu, siapa yang paling kuat elektabilitasnya di mesos, dia akan punya dampak yang besar, ya, untuk bisa mengubah keadaan elektabilitas sekarang. Begitupun pada kelompok yang tidak pernah. Kalau nggak pernah tersentuh oleh mesos, itu imbang-imbang saja. Gitu ya, imbang-imbang saja. Jadi, mungkin bisa, kenapa masih bisa milih ya? Karena mungkin bisa terekspos oleh sosialisasi yang lain. Bisa lewat atribut, bisa lewat radio, TV, dan lain-lain. Tapi, kita khususnya dalam hal ini, kita mau cek mesos punya efek atau tidak. Jelas, jelas. Ini punya dampak yang signifikan terhadap elektabilitas. Oke, siap, Mas Deni. Intinya adalah bahwa media sosial ini dan internet ini adalah medium sosialisasi yang paling efektif. Jadi, Jawa Tengah sekarang ini, tentu saja ada medium sosialisasi yang lain yang juga pasti punya pengaruh juga. Tapi, untuk Jawa Tengah, internet, dan media sosial ini paling penting. Dan, kita lihat secara keseluruhan tadi, survei ini menemukan bahwa pertarungan antara pasangan nomor satu, Andika Perkasa dan Hendra Prihadi melawan Ahmad Lutfi Taji Asin. Ini untuk survei sekarang ini sangat kompetitif. Bahkan, di temuan SMRC ini, kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul di antara keduanya, karena selisihnya sangat tipis di bawah margin of error. Tetapi, yang menarik kalau kita lihat data satu bulan terakhir, ada perkembangan yang menarik di mana Andika Perkasa, Hendra Prihadi mengalami kenaikan suara dan kenaikannya ini menurut statistik signifikan. Sementara pada Ahmad Lutfi Taji Asin mengalami penurunan yang juga signifikan. Jadi, ada perubahan suara. Dan kemungkinan tadi di dalam data yang disajikan oleh Mas Deni, kemungkinan perubahan itu masih mungkin terjadi, karena masih cukup besar ya. Ada 42 persen publik yang merasa, yang sudah memilih tetapi masih mungkin mengubah pilihan. Dan ada tadi 4,4 persen yang belum menentukan pilihan, jadi perubahan masih mungkin terjadi. Nah, penjelasan mengapa ada perubahan dalam sebulan terakhir ini ternyata ditemukan misalnya dari sisi popularitas ya, atau kedikenalan calon di mana Andika Perkasa mengalami kenaikan popularitas, atau publik semakin banyak yang tahu dalam satu bulan terakhir. Pada saat yang sama, Andika Perkasa juga mengalami kenaikan dari sisi likabilitas. Sehingga popularitasnya ini terlihat lebih positif, kualitas popularitasnya lebih kuat dibanding dengan Ahmad Lutfi untuk sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya, likabilitas ini juga didukung oleh basis dari likabilitas itu adalah soal persepsi publik mengenai kualitas personal dari masing-masing calon, dan dari sejumlah variable kualitas personal itu, ini Andika Perkasa sedikit lebih unggul dibanding Ahmad Lutfi. Nah, juga di dalam survei ini kita juga menanyakan ya, soal pengetahuan publik mengenai latar belakang kedua calon gubernur ini, dan sudah dikemukakan tadi di mana Pak Andika itu lebih banyak publik yang mengetahui bahwa beliau berasal dari TNI dan merupakan general bintang 4 di TNI, dan juga mantan panglima TNI dibanding Ahmad Lutfi sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah. Dan kita juga lihat di sini ada kecendungan masyarakat Jawa Tengah, itu menilai lebih positif pada institusi tentara dibanding polisi untuk menjalankan tugas mereka untuk negara. Dan yang terakhir adalah tadi disebutkan oleh Mas Deni bahwa perubahan ya, dari elektabilitas juga dikenalan dan likabilitas ini kemungkinan disebabkan oleh sosialisasi yang juga berkembang di sana dan publik di Jawa Tengah, itu melihat bahwa internet dan media sosial adalah alat sosialisasi yang paling efektif, dan dalam sebulan terakhir ada perubahan kampanye yang diketahui oleh publik oleh Andika Perkasa di media sosial dan internet. Dan terakhir tadi ditemukan bahwa ada hubungan, ada korelasi yang positif antara publik yang terpapar sosialisasi melalui internet ini dengan pilihan mereka. Mereka yang melihat Andika di internet itu cendung memilih Andika, yang melihat Ahmad Lelfi di internet itu cendung memilih Ahmad Lelfi dibanding lawannya. Saya kira demikian kesimpulan dari rilis temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMR si selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.